Jadi jangan pernah mengemehkan Siapa orang yang bakal kita nilai buruk Jangan Ini ngomong serius loh ini Ini sholat Ini nasihat Ini sholat Ini semua pengingat kita Lu juga habis minum abu Kudu Sholat obat Kita gak ada yang tau Habis minum mati kita gak ada yang tau Paginya bangun tidur Menurut Menurut Gak ada yang tau Jadi kita coba Masa bahagia kebawah Keteku juga tuh Kalau gak berah Harus perhatiin Coba Bip, hadisnya Bip Hadis Ya Oke project kita hari ini Mumpung unitnya masih gokil Gokil banget Ini bener-bener Mungkin ini unit tergokil yang pernah ada di Biker Second Sport Ini line upnya bener-bener gokil banget Di minggu ini Dan salah satu unit Andalan kita Yaitu motor dinas gue Ducati V4S Si motor dinas Motor dinas katanya Jadi Pak Dayat udah menyiapkan beberapa modifan Kemarin kita udah sempet modif-modif Tapi ini ada tambahan modif lagi Untuk mempercantik motor dinas gue Nanti kita lihat aja modifannya apa Oke Bera Ya guys Jadi vlog kali ini sedikit berbeda Gue mau modifikasi motor Yang baru masuk di Biker Second Sport Tapi kemarin tuh sempet kita modif-modif juga Modifnya udah lumayan banyak banget Tapi gak kita vlogin Nah berhubung ada yang kurang Kemarin tuh kita sempet trading Ya jalan ya Kemarin kita sempet trading Terus diliat kok kayaknya ada yang kopong Gak enak Nah akhirnya gue beli barangnya Gini dia Barangnya Bellypen Full 6 Untuk Ducati V4S 2022 kita ini Kenapa akhirnya gue beli bellypen ini Karena Coba kita lihat dulu Sebelum kita pasang nih Kita lihat dulu previewnya Disini tuh Karena biasanya Ducati V4S Atau gak V4S V4R Kenal potnya tuh Under Apa namanya ini? Under belly Jadi dia mempunyai space disini untuk fairing Nah ketika gue ganti Kenal pot reparto course dari Thermik Noni Ini sedikit kopong Atau gak diliatnya tuh gak enak gitu Kayaknya gak Bukan peruntukannya lah gitu Nah ditambah lagi Kemarin kita coba bawa reading Sekalian fotohan bersama BMW M1000RR 2024 kita Di foto itu kok Agak-agak kurang gitu loh Maksudnya dibawanya tuh Kosong banget gitu Makanya Gue beli bellypen ini Nah fungsi dari bellypen ini Mengisi Part yang kosong atau gak Ada space yang ada disini nih Space yang kosong disini nih Jadi nanti Soalnya ini gimana nih Nah pokoknya Ini dia nutup sampe belakang Terus ditekuk Jadi kayak Bener-bener sampe sini Terus ditekuk sini Itu kayaknya sih keren banget Jadi Coba kita pasang Dan kita Videoin kali ya Nah sebelum kita pasang part ini Kemarin itu Kita udah habis modif itu hampir Total-total ya Sama sekarang ini hampir 500 Kayaknya sih Ya hampir 500 juta Banyak banget part yang gue ganti Kayak full step Knall pot Velak Dry clutch Dan lain-lain ini udah kita ganti Bahkan Detail dari Carbon Ini instrument Air tube Ini kita ganti guys Ini kita ganti Terus instrument Panel Dashboard Ini kita ganti juga Jadi semua part itu kita pake Full six Nah makanya untuk Nyocokin pattern dari carbonnya Kita pake full six lagi Untuk belly pan Dan sekarang kita Suruh Aryo Buat Suruh Aryo Buat masangin Belly pan nya nih Sebenernya kita bisa Ke bengkel Tapi Ya Kenapa gak Aryo aja gitu-gitu Suruh ya Bener ya Iya Oke Kita lihat nih dia bisa gak nih Mekanik dari Singapura Oke Gimana Aryo Kerjaan tidur Kerjaan tidur Ini motor dinas gue Ini kan Jadi gue harus menyayangi Motor dinas gue ini Nah sebenernya Ini yang komporin ini Bilal Aryo Gipar Ini Gipar lagi di luar Karena bau durian Karena habis makan durian Dia cabut Nah Karena Kemarin tuh banyak yang bilang Oh ini kurang Ini kurang Bawahnya jelek Dilihatnya tuh gak cocok Kecuali kita pake Ini kenapa Akrapovic yang di Underbelly juga Itu mungkin Ngepas karena Memang peruntukannya Di Underbelly Tapi Karena kita ganti kenapa Termic Noni Yang Undertale Kenapa gue juga milih Undertale Termic Noni yang ini Karena Looksnya MotoGP banget Tapi ya minusnya Jadi bawahnya tuh Agak kurang enak Dilihat Kopong gitu Dan sekarang Kita mulai Eksekusi Kita oprek-opreknya nih Bergaya bisa Ya Go Namanya Mekanik pengalaman Iya Jadi Baut Kita bongkar 10 Pas masang 9 Untung Yang aneh Buka 10 Terpasang 11 Kekor dong kurang ya Lebih 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 Satu Pak Dito Kalau butuh Mekanik yang handal Hehehe Boleh kabarin saya Ini hasil kerja 2 jam ya Ini ya Baru kebuka Baru kebuka Yuk ambilin Ini kan kita tambahin Ini kan kita tambahin belikan full 6 Sebenernya tuh full 6 yang udah ditambahin baik banget kayak air duct ini Ini tuh udah ditambahin dari full 6 Terusnya Sparkboard depan full 6 Ini bentuknya nih gue suka banget nih Simple Tapi fungsional Dia bisa Nge Reduce Panas Dari si kaliper Terus velg lah yang keliatan jelas ya Velg udah pake rotobox Ringan banget nih motor Ehm Untuk standarnya aja V4S itu udah ringan banget Apalagi kalo ditambahin velg dari rotobox Makin gokil lagi Dan untuk sekarang Posisi yang sekarang ini Ehm Jumlah Parts carbon yang nempel Disini mungkin udah hampir 50 ya Lebih Belum ya gini 50 lah yuk Emang iya Emang berapa persen mas perkiraan Ini Subframe nya aja karbon guys Di subframe karbon Full Ini jadi Sambon ini tuh karbon Bukan Cover ya tuh Bukan Ini ininya Ini Ini jadi bukan cover ya guys Ini tuh Wah Kepuka udah Ini Ato Hasil kerja 4 jam nih Hehehe 4 jam kemudian Hehehe Satu kali ya Hehehe 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 Sekarang kita Pemasangan ini Temen nungguin ini Asmek kita nih Lama banget Lo lagi magang Hehehe Sama banget Ini kan biar saya bisa ikut Coba sebelum kita lapin Ini kita fitting dulu kali ya Coba yuk Coba Bentar 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 Hah? Nah... Apakah ini akan menjadi PNP? Atau paksa-N paksa? Paksa-N paksa Ini sedikit ada problem Di bagian sebelah kanan Karena Kita sudah ganti full step Dan full step itu mentok Di bagian karbonnya nih Jadi ada space Karena full step itu lebih agak mengkang Jadinya mentok Ini kita lagi mikirin Gimana caranya Gimana caranya biar Tidak mentok Sebenarnya ini bisa dikasih spacer sih Yang tadi si Om Tadz bilang Kita kasih spacer sedikit Sama ini dikasih Double tip mungkin yang ditahan Biar dia tidak mentok Si full step tersebut Cuman overall 95% sih sudah bisa kita pasang Sama palingan kalau ini Beli tank grip sih Beli tank grip Beli tank grip, windshield Sama triple clamp Am Tiga item aja Udah full ini Soalnya ini udah hitung Hitung semua Masa silver sendiri Ante kalau ngomong kawai Tidak kali kau Udah topi dikebelakangin Begitu Lai Lai dia Lai biasa Tukang ngambil ban Gila lagi Gila lagi Tadi katanya Mau bongkar bareng-bareng Ya Mek kita satu Kayak gil ya Gila 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 Ambil Udah dimulang banget Udah dimulang banget Gak tau ya Jadi Kita tadi main boton aja nih Gini nih Coba Ininya lupa dipindahin guys Susah lagi Los-los aja ya Los-los aja Harus hati-hati Sekali Nah Gini guys, kelupaan Oke, setelah berjam-jam Kita melakukan Pergantian belly pan Banyak Problemnya, sebetulnya bukan problem sih Karena kita terlalu profesional Tangan sampai pada luka Ini dia Udah jadi nih guys Seperti yang tadi kita lihat Yang Olinya itu Cuma Sampai Sampai disini Kopong Serep banget Jadi Tadi tuh yang Olinya itu Sampai disini aja Karena Di kenal boton sebelumnya itu kan Dukati pakenya Underbelly Makanya disini tuh Kopong Nah sekarang Dengan kita pakein belly pan Yang lebih padat Jadi bener-bener ketutup semua Tapi Kalau kita pake belly pan ini Ketika kita mau pake kenal bot akra popik yang underbelly Atau gak kenal boton standar Itu udah pasti gak bisa Karena Dia gak ada space untuk Kenal bot yang Di underbelly Jadi memang dia Al khusus song Belly pan nya itu Memang menutupi Kekosongan Dari kenal bot ori Atau gak kenal bot akra yang Underbelly Apa, underbelly ya Namanya Nah kalau kita lihat dari jauh Coba Arigal Kalau kita lihat dari jauh Ini bener-bener padat banget Terus dari belakang juga Bener-bener Keisi banget Beda sama yang sebelumnya Dan ini gue suka banget Konsepnya kena Hampir sama Eh Prada mau ikut Konsepnya hampir sama Kayak Ducati V4 Eh apa V4S ya Yang SF Itu ya kenal ya Kemarin Bener-bener black and red Dan sekarang kita nge-build nya itu Sama hampir sama persis Cuma bedanya di Kenal bot aja Sama Velg kemarin di SF apa Tessence Group ya Tessence Group Nah sekarang kita pakein Rotobox Dan sama-sama kita Build in nya Dari kondisi yang Gak terlalu slow modif Bisa sampai ke sekarang Nah itulah ciri khasnya Dari Biker Second Sport Motor dagangan Tapi karena Ya karena gue demen Terus karena Gue kayak mau menyalurkan Hasrat Modifikasi gue Ya ini disini gitu Walaupun nanti laku Ya tapi seneng aja gitu Rasanya Build in kita tuh disukai juga sama orang Kayak kemarin juga kita sempet Bikin desain grafis Dari ZX10 yang Fituring sama Harald Dan kebetulannya juga Orangnya itu Bisa gak gak disini Wow Keren sekali ya ZX10 kita Fituring sama Harald akan Atau gak targen Dan itu kebetulan Customer kita ya Lada Yes Suka sama delivery nya itu Betul Nah berhubung ini Kita udah build in nya dari Gak dari nol banget sih Cuman udah lumayan banyak Build in nya Kita tadi ada sempet Ngobrol ya Om Tens ya Yuk Ngobrol sama tim desain grafis kita Ini kita mau bikinin Desain grafis nya Cuman masih belum Belum kepikiran itu mau seperti apa Dan bagaimana Coba komen aja guys Kayak gimana nih ada yang Gimana nih kalau Grafik nya Grafik nya Apa bikin kompetisi Kompetisi Kenapa Kepikiran kan Kepikiran kan Cuman kalau kompetisi Dianya jadi gak terlalu Gak kerja Gak kerja Gak kerja Gak kerja Gak kerja ya Atau gak Bentuk nya kayak gimana gitu Atau gak kayak mau kita bikin V4S Yang 2019 kita tuh Kita bikin Red Bull Mas inget gak dulu Nah ini kita sempet bikin Red Bull tuh Kayak gitu Dan itu Dibeli karena emang suka library nya Gitu Nah ini kita Mau kita apakan Nanti kita Cecep Oke Gitu aja Ini salah satu Build in V4S 2022 kita Dua kita Yang walaupun Di vlog nya itu Cuman pemasangan ini Yang sebenernya Banyak banget pemasangan Yang kita Input di motor ini Atau gak kita pasang di motor ini Balik lagi gak mungkin Kita vlog-in karena Iya Pasang ini aja Pasang ini aja Dari jam Sekarang dimasang 4 jam 5 Iya Setelah jam 7 Bayangin Itu Udah tangan pada sakit semua Itu bayangin Kalau misalkan Supaya kita pasang Makanya kemarin itu Kita serahin semua bengkel Dan ternyata memang Ada sisa Yang harus kita modif Kayaknya untuk Mempercantik lagi Dan akhirnya ini Kita Tambahin Daripada kita bawa ke bengkel Ya Kita jadiin Konten aja So Gua sih suka banget Gimana menurut lu ya Cakep sih Gua sih tinggal ini Gua dengan triple claim aja Ya Kalau triple claim Menurut gua Suka gak suka Memang dari sisi design Coba Rijal Kita masuk dari sisi design Dari sisi konsep Udah udah cakep Ini udah cakep Cuman memang Kalau ditambahin ayam Lebih cakep Iya Kemarin gua ditawarin memang Ayam black Itu memang satu konsep dari Desain Black and red Black and red Kita ini Cuman kayaknya Agak terlalu Over budget Mahal Mahal sih gak Terlalu ya Itu sekitar 7 juta lah Tapi by the way Ya kalau misalkan dibilang mahal Lebih mahal Belly pen ini sih Ini seharga Paryo Paryo 20 rio Ini sekitar 20 jutaan Ya cuman Menurut gua Looksnya itu berubah total Tapi kalau misalkan dari sisi Apa namanya Triple claim ini Triple claim Itu kayaknya Memanjakan Mata untuk Pribadi kita Mata Itu gak terlalu keliatan banget Tapi itu bisa kita jadi opsi Nanti atau enggak Ketika unit ini laku Kita bisa bantu Built-in Dari Customer Jadi kita mau konsepin Seperti apa So Gua suka Bener bener suka banget Dan tadi gua ngeliatin Di motor Salah satu Built-in dari Baikers Cycle Sport Modify nya Yang gua liatin terus Kemarin SF juga kan Sama kayak gitu Dan sekarang Ini kita Terapin di Pandigale V4S kita Ditunggu guys Apalagi yang mau kita build-in Mungkin Yang di Yang di Yang mana Yang itu Oh ada angka satunya Oh itu udah terlalu full modif gitu Itu yang itu udah terlalu full modif Jadi Oke guys Thank you semua Jangan lupa Comment subscribe Oh komen Kasih inputan untuk masalah Desain grafisnya ya Itu gua minta bantuan banget Karena bingung Apa Ganti velg Ganti velg Ya velg Emang ini kemarcan Apa sih Ganti velg katanya Bilal nyuruh ganti velg Memang gua lagi ada Kepengen marches ini R7 ya lel Ya palang 7 Itu ganteng banget Di warna silver Di V4R Itu di depan Fotonya munculin Hah Fotonya munculin Ya disini Itu Itu ganteng banget Sumpah Gua ada kepikiran Antara warna silver Atau warna hitam Dan masuk Dimasukin disini Kalau dimasukin disini Bener-bener WSBK looks banget Dari sisi belly pan Air darknya Dan lain-lain Kalau disini Roto box Memang Gawas Ya gak WSBK looks Tapi cantik Mewah Dan juga Keliatannya mahal Gitu Nah tapi kalau misalkan untuk racing looks WSBK looks Itu marches ini R7 Nah itu gua lagi Kemarin tuh gua lagi udah tanya-tanya Cuman Banyak yang kosong untuk warna hitam dan silver Kalau warna gold Mohon maaf Agak Ameh Agak rameh Jadi gua gak mau Maunya kalau gak hitam atau gak Silver Nah mungkin kalau ada info yang punya Boleh tukar nama nih Roto box billet kita Roto box billet kita baru berjalan 200kg ini Ini velgnya ya Baru berjalan 200kg dari baru kita Oke Penutupan gak jadi-jadi dari tadi Cape juga gua ngomong Oke guys Thank you semua Dan stay tune terus di Youtubenya Biker Second Squad Jangan lupa komen Subscribe Dan juga follow instagramnya Biker Second Squad Bersama Bilal Aryo Hanif Nanti di hostnya Dan juga Gifar Sama Om Taz juga Semua tim Biker Second Squad Dan jangan lupa Ini kita bakalan ada Udah lah gitu aja Gua bingung Oke guys Ya Assalamualaikum Oke oo